Kalo butuh ginam Garwani Bapak Selamat Suradio Sempet becak Karena becak ini Mbak Tenggungan hasil Nopo-nopo Njuk adol ini Angsungan rokok Muter-muter Mbak Tenggungan mesti payu pak Njuk kerausnya pripo Udan Mbak Tenggerti udan Panas Mbak Tenggerti panas Awan Bengi Mbak Tenggertos Kayak yang nopo Mbak Tenggerti asal pesangan Mbak Tenggerti asal pensiun Kalo yakin Buju niku Mbak Tenggerti salah Saes itu nganti Dipecat Ngasih Mbak Tenggerti asal Nopo-nopo Harapan niku Saat keluarga Niku nyewun Di perhatian Kali pemerintah Umur niku pun sepupa Nyewun lah Nyewun tolong Dikatek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WMTV Kreator Alhamdulillah Malam ini WMTV Kreator Berkesempatan Soan Bapak Selamet Beliau adalah Masinis Kereta Api Dimana pada tahun 1987 Ada tragedi Tragedi Bintaro Beliau Pak Selamet adalah masinisnya Bersama WMTV Kreator Bapak Selamet Ada juga Mbak Savitri Beliau adalah Putra Atau anak bungsu Dari Bapak Selamet Mbak Ciretom Keluarga itu Sempet pasrah Dan Waktu itu Bener-bener gak tau Harus gimana Soalnya kan Bapak bener-bener Dipersalahkan kan Nah Dulu itu Bapak tuh Bener-bener Kayak Gak tau lah Bingung Harus gimana Tidak ada yang membela ya Mbak Enggak ada yang membela Kalau hak Bapak sebagai Masinis Seperti gaji Pensiunan Tunjangan Itu bagaimana Kalau Tunjangan Terus pensiun Itu sama sekali gak ada Jadi haknya dicabut Dicabut Speser pun itu Bapak gak dapet Sampai hari ini Sampai hari ini Dan untuk Keseharian Setelah Bapak Tidak Menjadi seorang masinis Menjalani hukuman Dan Dipecat Bahasanya Dari Perkereta apian Bapak kegiatannya apa Mbak? Kegiatannya Bapak itu Selama gak di Kereta api itu Cuma jualan rokok Ngasong Iya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Media Atau Cara keluarga Untuk menyampaikan Mungkin ada Untuk tentang kejadian Tragedi Bintar Pak Selamat Ini langsung saja Apa yang terjadi Pada Hari Naas tersebut Bapak itu Ngopo Dari mana Dan mau kemana Tidak bisa terjadi Tabraan Kereta Ya Bapak masih misi Ya itu Saya kan Kereta api Dines dari Rangkas itu Jika 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 Tapi sampai Di Kan harusnya Ketemu dengan K220 Di Sudimara Oke Tapi di Sudimara Dipatalkan Sama PPK Hacamari Iya Jadi Dipindahkan Di Haciun Kepayoran Masa Tidak Bukan dibatalkan Kalau dibatalkan Kan Berarti Tidak Jalan Itu Belum ketemu Belum ketemu Dengan K220 Ngurus Di Sudimara Oke Setelah Setelah itu Saya di Beri PTP Ini Di Sudimara Kereta 225 Kereta saya Ini Terdor Oke Belum ketemunya Di Kepayoran Oke Tapi Ternyata Belum sampai Di Kepayoran Udah Di Kirema 2017 Belum Bitung Bintaro Bertemu dengan K220 Dan terjadi tabrakan tersebut Ya Nyunsewu Pak Nyunsewu Bapak mengendarai Kereta Memasihisi kereta Yang akhirnya kereta tersebut Di Bintaro Bertemu dengan kereta lainnya Dan tabrakan terjadi Pertanyaan Semua orang Mungkin Pak Nyunsewu Seizin Jenengan Saya harus bertanya juga Masinis itu kan Hanya menjalankan kereta Tetapi Di dalam sistem Kekereta apian Itu kan ada Pengendali lalu lintas Gitu Ada pengendali lalu lintas Yang Yang Memberikan sinyal Untuk keberangkatan Dan memberikan sinyal Untuk berhenti Di suatu Pemberhentian Seperti Stasiun Apakah pada waktu itu Tidak ada sinyal Pemberhentian Atau perintah Dari Pengatur lalu lintas Kereta api Untuk Kereta bapak Tidak jalan Ada gak perintah Seperti itu Pak Enggak ada Apa yang bapak ingat pada waktu itu Mau masuk Di Pintasan Pondok Pitung Karena ketahuan Kalau mau Tabraan Makanya Saya akan Pergensi Jadi Mengarang Apa itu Dengan Pergensi Kereta bapak Bertemu dengan Kereta 220 Dan akhirnya Bertabrakan Dan bapak Masih mencoba Untuk menghentikan kereta Dan terlambat Karena gak mungkin Bisa ditar Jari 10 meter Ya Pak Saya di situ Di kabin Kan Jalan apa Jatuh lah Pertama Saya kena Pembuhan kaca Pendela Rokomotif Terlambat Rangtung Kaya Itu Di Waktu Di Rangshan Di Tito Disaksikan Sama Sama Dokter Dokter Rumah Rumah Sakit Umum Oke Itu Dan Dikertawir Itu Pencet Tahu gak Pencet Kertak Akibat Dari Benturan Tabraan Kertak Yang bapak Masih Di sini Jadi Akibat Dari Benturan Itu Pertama Ini Kena Bukuan kaca Tuh Loh Kedua Di dalam Kabin Ini Kena Benturan Besi Di dalam Jadi Kabin Kereta Kabin Ini Kabin Lokomotif Terus Saya Mau keluar Kan Gak Bisa Udah Pinsah Saya Gak Tahu Lah Terus Akhirnya Apa Saya Mau keluar Kan Pintunya Udah Ketepit Saya Maksakan Diri Karena Saya Takut Ada Lokomotif Yang Di Ini Lokomotif Saya Di Bawah Terus Terus Akhirnya Saya Memaksakan Diri Mencatokan Kebawah Ke Lantai Lokomotif Terus Saya Ditolong Kebetulan Kan Kebawah 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 Kan banyak Oke Saya Diteritakan Sama ini Disantuk Itu Mas Supaya Dibawa Mas Sakit Langsung Segera Mendapatkan Pertolongan Waktu Kejadian Bapak Sempat Merasakan Mata Wajah Bapak Yang Terkena Efek Dari Benturan Sampai Tulang Belakang Bapak Retak Dan Bapak Merasa Kesakitan Ini Kecepet Pintunya Akhirnya Saya Lewat Pintu Jendera Jendera Lokomotif Yang Di Sampai Kan Disini Ada Jendelannya Yang Depan Juga Ada Jendelannya Itu Yang Ini Hancur Kena Kepak Matasai Di Rumah Sakit Kramacati Itu Yang Ngerimbang Mata Saya Itu Ini Ibu Ya Namanya Di Kramacati Oh Ngerimbang Di Kramacati Ada Kramacati Polisi Bapak Dirawat Di Sana Ngerimbang Untuk Setelah Kejadian Bapak Dihukum Saya Juga Enggak Mau Kenapa Enggak Mau Dijalakan Tapi Nyatanya Saya Ditekan Terus Karena Saya Ditekan Bapak Sebagai Seorang Masinis Itu Kan Ada Gaji Ada Tunjangan Ada Pensiunan Setelah Kejadian Tragedi Bintaro Dimana Bapak Sebagai Masinis Yang Mengendari Kereta Tersebut Dan Terjadi Kecelakaan Apakah Hak Dari Bapak Sebagai Seorang Yang Harus Mendapatkan Pensiun Itu Masih Diberikan Haknya Enggak Dapat Maksudnya Sama Sekali Saya Tidak Mendapat Maksudnya Diberhentikan Dari PTKi Dan Tidak Dapat Pesangan Atau Pensiun Tidak Saya Yang Yang Saya Menuntut Betulnya Saya Punya Ini Kenapa Ada Kereta Karena Ini Menurut Peraturan Kereta Api Masinis Punya Ini Yang Asli Ini Kan Udah Boto Kopi Disini Ada Data Tentang Dimana Beliau Melakukan Perjalanan Dan Disini Data Beliau Diperbolehkan Untuk Melakukan Perjalanan Tetapi Kembali Lagi Kita Disini Tidak Mencari Tentang Kebenaran Karena Ini Masa Lalu Yang Mungkin Sulit Untuk Kita Kita Cari Literasi Kebenarannya Hak Beliau Sebagai Masinis Gaji Tunjangan Bahkan Pensiun Itu Dicabut Kesalahan Masinis Itu Tidak Bisa Secara Utuh Atau Mutlak Kita Salahkan Karena Ada Sistem Dimana Kereta Berjalan Itu Tidak Seorang Masinis Yang Menjalankan Kereta Tidak Tetapi Amankah Kereta Untuk Berjalan Atau Perintah Kereta Untuk Diberhentikan Sementara Karena Ada Kereta Lain Di Jalur Yang Sama Kejadian Tragedi Bintaro Apa Yang Jidangan Rasakan Tidak Adil Tidak Adil Karena Bapak Gak Salah Alasannya Karena Bapak Kan Keretanya Jalan Itu Kan Karena Ada Perintah Dari PT Kereta Api Tanpa Ada Perintah Kereta Yang Dimasi Bapak Tidak Jalan Kereta Yang Saya Bawa Itu Sama Sekali Tidak Ada Perintah Berhenti Sentinya Itu Setelah Terjadi Tabrakan Saya Sendiri Kaget Sampai Tidak Tidak Apa Apa Karena Apa Kok Saya Tidak Bisa Mengendalikan Karena Terlalu Dekat Caranya Antara Lokomotif Saya Dengan Lokomotif 2020 Tidak Tidak Bisa Dihindari Tidak Bisa Dihindari Tabraan Terjadi Waktu Itu Saya Kan Ini Pasti Hukuman Jadi Tidak Bisa Lihat Ada Reta Dari Sana Jadi Itu Ada Hukuman Pendek Jadi Kereta Yang Dari Kebayoran Tidak Tahu Jadi Tahun Itu Setelah Tidak Dikabrakan Anda Tidak Ada Perintah Untuk Dimemerintikan Dari Pihak Pertugas Manapun Dari KPKA Pun Tidak Ada Perintah Untuk Berhenti Tragedi Sudah Terjadi Dan Itu Sudah Terjadi Juga Di Masa Lalu Puluhan Tahun Tragedi Pintaro Kita Tidak Mengklaim Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Selamat Ini Sebagai Sesuatu Yang Menjelaskan Tentang Tragedi Sebenarnya Tetapi Ini adalah Versi Dari Seorang Masinis Kereta Api Di mana Tragedi Pintaro Mereka Beliau Pak Selamat Sebagai Masinis Versi Dari Bapak Selamat Sebagai Masinis Kereta Api Tragedi Pintaro Bapak Selamat Suradio Ini harus Lengkap Beliau Seorang Yang Detail Detail Dalam Administrasi Kita Tadi Sempat Kaget Di usia Yang Sudah Tidak Muda Lagi Beliau Masih Detail Sekali Mengingat Dan Detail Tentang Catat Saya Yakin Dengan Detail Beliau Beliau Bukan Seorang Yang Ceroboh Hari Ini Saya Masih Bisa Melihat Beliau Seorang Detail Orang Yang Teliti Saya Datang Ditanya Nama Dicatat Namanya Dan Alamat Keperluannya Apa Dari Situ Saya Sedikit Menyimpulkan Kalau Beliau Seorang Detail Tanpa Perintah Kereta Tidak Mungkin Bisa Berjalan Tanpa Perintah Dari Penang Jawa Perintasan Kereta Api Seorang Masinis Tidak Mungkin Bisa Mengendalikan Atau Menjalankan Keretanya Tidak Mungkin Penanggung Jawab Lalu Lintas Yang Bisa Melihat Kereta Lintasan Dan Pengaman Di Area Itu Hanya Mereka Menjalankan Kereta Saja Tetapi Ini Kembali Lagi Tidak Menyimpulkan Sedikit Unek Unek Dari Keluarga Gimbak Dimana Hak-hak Sebagai Masinis Gaji Pensiunan Dan Alhamdulillah Unek-unek Yang selama Ini Dipikir Dipendam Sampai Dari Rode Mikir Banget Pak Dan Disampaikan Kepada Teman-teman WMTP Kreator Ambil Sisi Positifnya Tinggalkan Keburukannya Semoga Bermanfaat Salam Dari kami Bertiga Mbak Savitri Putra Dari Bapak Putra Putri Dari Bapak Selamat Dan Bapak Selamat Sendiri Bapak Selamat Su Nama lengkap Bapak Selamat Suradio Dan Saya WMTP Kreator Salam Sejarah Nguri-nguri Budaya Nusantara Ada misteri Ada kisah Nyata Di dalamnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak